Intro Selamat datang dalam menikmati hidup sehari-hari. Terima kasih telah bersama saya. Alkitab mengatakan bahwa janji Tuhan itu tersedia untuk siapapun yang menginginkannya. Apa artinya itu? Itu tidak berarti janji Tuhan itu ada untuk semua orang hanya menginginkannya. Tapi siapapun yang mau melakukan apa yang Tuhan beritahu untuk mereka lakukan bisa memiliki. Apa yang Tuhan katakan dapat mereka miliki. Tetaplah bersama kami dan Anda bisa temukan bagaimana Anda benar-benar sudah menerima hal yang Anda butuhkan untuk menjadi sukses. Pikirkan tentang ini. Anda punya benih Tuhan dalam diri Anda. Ada benih dari setiap hal yang akan Anda butuhkan dalam diri Anda. Sekarang, kita lihat Efesus 1 ayat 3. Saya lelah melihat setan yang dengan mudah mengalahkan orang-orang. Kita terus mendapatkan apa yang sudah kita miliki. Anda akan merasa gembira mengenai diri Anda sendiri jika Anda bangun setiap pagi dan sedikit berpikir mengenai... Hal yang ada dalam diri Anda. Jangan lihat diri sendiri pada kaca, kemudian melihat di buku. Kemudian berpikir mengenai semua kesalahan yang sudah Anda buat kemarin. Berbaringlah sebentar di sana dan pikirkanlah. Mengenai apa yang ada dalam diri Anda, bahwa Anda penuh berkat. Ketika seorang wanita pertama kali hamil, tak ada seorang pun yang bisa tahu. Anda tak bisa lihat dalam jangka waktu yang lama, tapi ada benih sedang bertumbuh dalam sana. Karena wanita itu tahu, wanita itu percaya dan merasakan kehidupan sebelum Anda melihat tonjolan di perutnya. Amin. Saat Anda pertama kali rasakan adanya anak yang hidup dalam rahim Anda, Anda tahu kalian para pria tidak pernah merasakan ini. Tapi para wanitanya tentu memahami ini. Pertama kali hal itu terasa seperti sebuah kupu-kupu yang kecil, hanya sebuah denyutan kecil. Ada kehidupan kecil yang mulai untuk bergerak dalam sana. Elia, dia bersuka cita terhadap awan yang berukuran seperti sebuah tangan manusia. Bisakah saya memberitahu Anda bahwa di langit itu pada awalnya tidak ada hal apapun. Tuhan berkata pada Elia. Bahwa hujan akan segera turun. Elia memberitahu kepada raja yang kecil itu hujan akan turun. Ya, saya tidak melihat apapun. Itu cara dunia ini. Elia berdoa. Dia tak mau menyerah. Akhirnya dia lihat sebuah awan yang seukuran, tangan manusia, dia menjadi sangat gembira. Kemudian dia berlari, berlari menyampaikan hal itu kepada raja. Hujan itu mulai turun, dia mengatakan hujan itu mulai turun, hujan itu mulai turun, hujan itu mulai turun. Anda tahu apa hujan itu turun juga. Beberapa dari Anda sebaiknya mulai memberitahu kepada teman Anda yang belum percaya. Tunggu dan lihat, saya tak akan terus berhutang pada sepanjang hidup. Saya tak akan berada di bawah. Saya memiliki kemenangan. Saya tak akan berdiam dalam perbudakan. Saya sudah punya benih kemenangan dalam diri saya. Yang lebih hebat itu hidup dalam diriku. Kamu hanya bisa melihat hal yang terjadi padaku dan apa yang ada di sebelah luar. Tapi saya memberitahu kepadamu, saya punya apa yang saya butuhkan dan saya akan memiliki kemenangan dalam hidup. Saya akan menjadi kepala dan bukan ekor, berada di atas dan bukan di bawah. Saya akan sampai pada titik di mana saya bisa memberikan pinjaman kepada banyak negara. Oh, saya ingin Anda untuk memahaminya malam ini. Saya ingin Anda untuk bangun di pertengahan malam sambil berpikir, saya sudah menerima. Bangun di pagi hari, saya sudah menerimanya. Jika Anda bisa berpegang pada hal ini, saya beritahu kepada Anda. Saya tak peduli seberapa jauh yang harus Anda tempuh untuk sampai di konferensi ini. Apa yang harus Anda habiskan untuk tinggal di hotel. Keberadaan Anda di sini benar-benar bermanfaat. Karena Anda tak harus berusaha menghabiskan hidup Anda dengan mencoba untuk duduk di kursi yang sudah Anda duduki. Anda perlu mulai untuk berpikir mengenai apakah diri Anda dalam Kristus. Ketika Anda perlu untuk membuat keputusan, Anda tak perlu berkeliling sambil berbicara mengenai betapa bingungnya Anda. Anda katakan, saya memiliki kebijaksanaan Tuhan di dalam diri saya. Itulah kebijaksanaan yang akan memimpin dan menuntun saya. Ketika saya perlu untuk membuat sebuah keputusan, saya akan tahu. Apa yang perlu untuk saya lakukan, Tuhan akan menunjukkan kepada saya. Anda harus menghentikan semua hal ini. Saya tidak mendengar dari Tuhan. Saya tidak bisa mendengar dari Tuhan. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya sangat tidak disiplin. Tidak. Anda mungkin tak sedang berjalan dalam apa yang Anda miliki, tapi Anda sudah memiliki rasa disiplin itu. Karena 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, Tuhan tak memberikan roh kekuatan pada kita. Melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Penjelasan Alkitab mengatakan ketertiban merupakan roh kedisiplinan. Jadi Anda perlu untuk mengatakan, saya disiplin, saya memiliki rasa pengendalian diri. Jika Anda mau mulai melakukannya daripada Anda mengatakan sebanyak 50 kali sehari saya tak bisa mengatur diri saya, maka Anda mungkin bisa mulai melihat perbedaan. Saya sudah mendapatkan. Saya tak bisa mengendalikan diri saya. Saya beritahu kepadamu, jika saya memakan satu, saya harus makan selusin kue itu. Oh, tidak masuk akal. Anda tak harus melakukan hal yang tidak ingin Anda lakukan. Maksud saya, jika kue itu akan memerintah Anda, apakah gunanya Anda pergi ke gereja pada hari Minggu? Dan menyanyikan semua lagu kemenangan. Kemudian Anda bangun pada hari Senin pagi, dan Anda melihat tumpukan piring kotor dan gundukan cucian. Dan menjadi, saya itu merasa sangat depresi, saya capek. Semua yang terus saya lakukan adalah bekerja, 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 bekerja. Saya merasa muak dan lelah untuk hidup seperti ini. Saya tidak malas dan saya tidak lelah. Saya punya tenaga dari Tuhan yang ada dalam diri saya. Saya sudah memiliki apa yang saya butuhkan. Kita memerlukan sebuah ketetapan pikiran. Tetapkan pikiran Anda dan teruslah menjaga pikiran Anda tetap terarah. Kolosetiga ayat satu dan dua mengatakan, tetaplah pikiranmu dan teruslah membuat terarah pada hal yang ada di atas. Anda perlu tetapkan pikiran Anda pada apa yang Alkitab katakan merupakan milik Anda melalui Yesus. Anda perlu menghafalkan Injil ini. Anda perlu melakukan hal yang sudah saya lakukan. Anda perlu untuk mencatat semua hal ini. Anda perlu menjalankannya. Dan Anda perlu mengatakan, saya adalah makhluk yang baru dalam Kristus. Hal lama sudah mati. Hal dibuat menjadi baru. Kebijakan Tuhan itu ada di dalamku. Puasa Tuhan ada dalam diriku. Dia yang lebih hebat dari yang ada di dunia itu ada di dalamku. Saya punya kedisiplinan dan pengendalian diri. Buah roh itu ada dalam diriku. Benih Tuhan itu ada dalam diriku. Saya bisa melakukan apapun yang perlu saya lakukan melalui Kristus yang menguatkan diriku. Saya bisa lakukan apa yang saya lakukan, mengutip semua Injil itu. Satu demi satu, karena saya membacanya lagi dan lagi dan lagi. Dan saya sudah mencatatnya. Dan saya sudah melihatnya sampai saya hampir memandangi lubang di antara hal-hal itu. Karena saya sudah mencapkan pikiran saya bahwa jika siapapun bisa memiliki kemenangan itu, saya akan jadi salah satu dari orang yang memilikinya. Alkitab mengatakan bahwa janji Tuhan itu tersedia untuk siapapun yang menginginkannya. Dan saya akan beritahu kepada Anda. Saya merupakan orang yang ingin janji Tuhan. Saya ingin melihat gereja bertindak seperti gereja. Saya ingin melihat kita berjalan dengan... mengangkat kepala dan tersenyum. Itu tidak berarti kita itu tidak pernah akan memiliki masalah. Tapi bahkan di tengah masalah kita itu, saya ingin melihat kita bisa memiliki kemenangan dan terus menjaga komitmen kita dan terus menjemah orang. Saya ingin melihat kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Bukan hanya berkeliling sambil bergumam dan mengerutu dan mengelus seperti dunia ini. Kenapa kita bisa berkumpul bersama di gereja pada hari Minggu dan menyanyikan mengenai kebaikan Tuhan sepanjang waktu. Namun saat kita pergi kerja pada hari Senin, saya benci pekerjaan ini, saya benci tempat ini. Kemudian kita kembali lagi ke gereja hari Minggu, Tuhan itu baik sepanjang waktu. Wuh, wuh, kami membawa pujian persembahan. Wuh, wuh, wuh. Saya tak bisa menahan hal itu lagi. Saya tak bisa tahan melihat omong kosong religius yang palsu. Yang palsu. Saya ingin kita... ...untuk menjalankannya atau melupakannya salah satu dari kedua hal itu. Yesus mengatakan, jika kamu itu hangat-hangat kuku, aku akan memutahkanmu dari mulutku. Terimalah, bersoraklah. Efesus satu, sekarang saya kehilangan tempat saya. Saya merasa khawatir apakah saya memiliki cukup bahan untuk dikutbahkan. Saya tidak tahu alasan kenapa saya pernah melakukannya. Saya bahkan... Belum memulai halaman yang pertama. Efesus satu, ayat tiga. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga yang diberikan melalui roh kudus. Saya tidak harus mengatakan, saya harap saya mendapatkan berkat saya hari ini. Saya ke gereja untuk mendapatkan berkat saya, tidak. Katakanlah, saya itu diberkati dengan segala berkat rohani dalam Kristus. Lihat Roma, ayat enam. Saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata kepada Anda. Rasa sukacita yang mengenai jiwa saya ketika saya pertama kali mulai menyadari hal ini. Karena dulu saya masih berada dalam pekerjaan daging. Saya masih berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang sudah saya miliki. Saya masih berusaha melakukan setiap hal dengan sempurna supaya Tuhan mau mengasihi saya. Sebenarnya dia sudah mengasihi saya. Dulu saya berusaha untuk memiliki catatan yang sempurna supaya Tuhan mau menerima saya. Dan Alkitab mengatakan dalam Efesus bahwa kita dibuat pantas untuk dikasihi. Tuhan menerima kita berdasarkan hubungan kita. Dia tak akan pernah menerima Anda berdasarkan pekerjaan. Anda katakan hubungan saya seharusnya berusaha ya dengan bekerja sama dengan roh kudus. Ya, kita berusaha dalam roh kudus. Meskipun begitu, jangan menjadi sangat terkurung dalam pekerjaan daging. Sehingga Anda berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang sudah Anda miliki. Dan membuktikan sesuatu yang Tuhan tak ingin Anda buktikan. Percayalah. Dia ingin Anda untuk percaya. Dia ingin Anda habiskan waktu untuk mengasihinya. Bagaimana? Dengan dosa, Roma 6? Ayat 2 tentu saja tidak. Bagaimana kita yang telah mati pada dosa bisa hidup lagi di dalamnya? Alkitab katakan kita sudah mati pada dosa. Jika saya sudah mati padanya, kenapa saya melakukannya? Alkitab mengatakan, kita sudah mati kepada dosa. Lihatlah pada ayat 11, dia terus mengatakan mengenai bagaimana kita itu sudah mati. Dan sekarang kita hidup untuk Tuhan dan hidup dalam persahabatan dengan Tuhan. Jangan bersahabat dengan dosa Anda. Anda tahu bagaimana cara bersahabat dengan dosa. Anda itu memikirkannya pada sepanjang waktu. Hanya menghabiskan waktu Anda. Berpikir mengenai setiap hal yang sudah Anda lakukan secara salah. Tuhan tak pernah memberitahu Anda untuk melakukan hal itu. Dia katakan, berbaliklah dari hal itu. Dan bersahabatlah dengannya. Anda dengarkan saya. Semakin Anda bersahabat dengan Tuhan, semakin... ...benih Tuhan di dalam diri Anda yang akan bertumbuh dan mulai menghasilkan buah. Jangan habiskan semua waktu Anda. Dengan berpikir mengenai setiap hal yang sudah Anda lakukan. Secara salah, jangan habiskan waktu Anda dengan berpikir mengenai betapa kecewanya Tuhan kepada Anda. Pikirkan betapa Dia mengasihi Anda. Apa yang akan terjadi jika Anda melakukan seberapa hal dan benar-benar mengacaukan hal itu kemarin, tapi seperti orang Kristen baik? Anda dengan segera menyadari minta pengampunan Tuhan. Apa yang akan terjadi jika Anda benar-benar melakukan apa yang Alkitab katakan dan tak berada di bawah rasa terhukum daripada Anda itu bangun pagi? Dan ketika setan mengingatkan Anda mengenai apa yang sudah Anda lakukan kemarin, lalu Anda berpikir. Oh ya, ya. Kemudian Anda pergi dan mencoba untuk bersahabat dengan Tuhan. Oh Tuhan, saya sangat menyesal. Saya menyesali semua yang saya lakukan. Anda itu tidak akan berdoa dengan berani. Anda tak akan berdoa dengan agresif. Anda tak akan benar-benar minta kepada Tuhan hal yang ada di hati Anda. Karena Anda merasa tidak layak dan tidak baik. Dan oh setan itu hanya tertawa. Kamu orang Kristen yang bodoh. Kamu tidak memahaminya. Itulah apa yang setan katakan. Kamu tidak paham. Ketika Anda itu bangun pagi hari dan setan mulai menyalahkan Anda, Anda perlu mengatakan terima kasih kamu sudah mengingatkan aku. Oh, terima kasih sudah mengingatkan saya. Sekarang saya bisa memulai hari saya dengan menyadari betapa baiknya Tuhan itu. Karena kamu tahu setan. Dia itu sudah memaafkan kemarin. Haleluya. Saya hampir lupa kalau Tuhan itu sudah memaafkanku. Terima kasih kamu sudah mengingatkan saya. Saya ingatkan Anda bahwa saya itu diurapi. Saya memiliki kuasa Tuhan di dalam diri saya. Saya akan keluar dari tempat tidur ini dan saya akan memuji Tuhan sepanjang hari. Saya mau mengenalnya dengan lebih baik. Kemungkinan besar Anda itu tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Ketika Anda bersahabat dengan Tuhan, Anda akan mengalahkan area yang lemah dalam hidup Anda. Tapi semakin Anda mengkhawatirkannya, semakin Anda membicarakannya, semakin Anda merasa bersalah mengenainya, semakin Anda terhukum mengenainya, semakin Anda akan melakukannya. Karena Anda bersahabat dengan dosa Anda, Anda sedang tidak bersahabat dengan Tuhan. Apakah kalian masih mendengarkan saya? Anda dengarkan saya? Berapa banyak dari Anda yang percaya? Anda sudah mati terhadap dosa. Ayat 11 mengatakan demikian hendaknya kamu memandangnya, kamu itu sudah mati. Bagi dosa, berapa banyak memiliki maksud? Kamu pikir kamu sudah mati bagi dosa? Ya tidak, pada sebagian orang besar, jika Anda berjalan menghampiri mereka dan mengatakan, apakah kamu sudah mati bagi dosa? Mereka akan mengatakan, oh tidak. Tapi Alkitab mengatakan Anda itu sudah mati. Pada dosa, saya tidak memiliki hubungan dengan dosa lagi. Saya sudah mati padanya. Hubungan saya bukanlah dengan dosa, hubungan saya dengan Tuhan. Ya, saya membuat kesalahan-kesalahan, saya melakukan hal-hal secara salah. Saya berdosa, tapi saya pusatkan perhatian saya. Jadi jika Anda bertanya pada saya, apakah saya itu sudah mati pada dosa ya? Saya itu mati dari dosa. Dan saya tidak peduli mengenanya lagi. Ada waktu di mana saya tidak sengaja membuat kekacauan dan berdosa. Tapi saya putuskan untuk memusatkan perhatian pada Yesus Kristus. Dulu ketika saya masih seorang pendosa, waktu berdosa pada sebagian besar waktu saya, terkadang saya membuat kesalahan dan melakukan sesuatu yang benar. Tapi sekarang saya sudah dibuat benar oleh Tuhan. Saya melakukan hal yang benar pada sebagian waktu saya. Hanya kadang-kadang saya itu membuat kekacauan. Ada masa dalam hidup saya, bahkan ketika saya sudah menjadi orang Kristen yang terlari kembali, yang sudah mati terhadap dosa, di mana saya hanya menjadi sebuah kekacauan. Saya melakukan sesuatu yang salah. Anda tahu apa? Karena saya hanya memikirkan semua hal yang salah itu. Saya mengkhawatirkan hal itu pada sepanjang waktu. Singkirkan dosa itu dari pikiran Anda dan arahkanlah pikiran Anda pada Yesus. Apakah saya benar ketika saya mengatakan bahwa seringkali Anda itu menghabiskan sebagian besar waktu doa Anda dengan membicarakan kepada Tuhan mengenai setiap hal yang sudah Anda lakukan secara salah atau Anda itu menghabiskan waktu Anda? Dengan Tuhan dan tidak melakukan hal apapun kecuali merasa khawatir mengenai masalah Anda? Satu pagi ketika saya sedang melakukan hal itu, Tuhan mengatakan, Sekarang lihatlah. Apa kamu hendak berteman denganku dengan kekacauan? Oh, saya sudah mati bagi dosa. Demikianlah saya. Harus memandangnya, saya sudah mati bagi dosa. Saya harus mulai mengatakan, saya sudah mati bagi dosa. Dulu saya merasa bodoh karena saya tahu saya masih berdosa dan melakukan hal secara salah. Saya katakan, saya sudah mati bagi dosa. Setan mengatakan, tidak, kamu itu belum mati bagi dosa. Saya katakan, saya sudah mati bagi dosa. Saya katakan, tidak, kamu belum mati bagi dosa. Ya, saya sudah. Tidak, kamu belum. Jika kamu belum mati bagi dosa. Kamu tak akan melakukan hal itu. Apakah saya beritahu ini dengan benar, Dave? Apakah hal ini kedengaran mudah dipahami? Mereka akan memahaminya. Saya sudah dapat, saya sudah dapat. Orang macam, apakah kamu itu? Seorang anak Tuhan yang sudah terakhir kembali, dipenuhi oleh roh kudus, akan masuk ke surga. Penuh dengan benih Tuhan. Penuh dengan buah roh kudus diurapi. Penuh dengan kebijaksanaan. Penuh dengan kuasa. Yang lebih hebat itu tinggal dalam dirimu. Saya tidak merasa seperti itu. Saya yakin saya tidak bertindak seperti itu. Saya pikir saya akan pulang ke rumah. Dan memakan beberapa ulat lagi. Saya tidak merasa seperti itu. Anda akan pahami hal ini sebelum Anda tinggalkan tempat ini. Mungkin saya harus membuat Anda tetap berada di sini. Saya sudah bisa mengetahui bahwa Anda juga memahaminya. Dalam hidup Anda, Anda tak perlu lagi berusaha untuk mengambil kendali daripada setan. Dan Anda tidak harus bergulat dengannya. Dengan tidak berbelit-belit. Anda bahkan tidak harus memperhatikannya lagi. Karena jika Anda tahu apa yang tidak dia miliki, dia sudah tahu apa yang tidak dimilikinya itu. Dan dia hanya berusaha untuk menipu Anda. Selamat menikmati. Sampai jumpa. Terima kasih.